Siapa yang bisa menebak beberapa dekade yang lalu, internet bisa membentuk wajah dunia saat ini? Peradaban makin maju, teknologi makin canggih, serta pencapaian-pencapaian gila lainnya yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Maka, bukan hal yang tidak mungkin jika di masa mendatang hal-hal di luar nalar akan banyak terjadi. Prediksi tentang masa depan berikut ini mungkin berlebihan, namun bisa saja terjadi. Berikut ulasannya. Otak manusia bisa dihubungkan langsung ke komputer. Dari banyaknya hal, komputer adalah bidang yang bisa dibilang paling cepat perkembangannya. Dari tahun ke tahun lompatan teknologinya begitu tinggi. Dengan demikian, maka tak heran jika suatu saat nanti mereka sanggup untuk membaca otak kita. Menurut Ian Pearson seorang futurologis, hal ini memang sangat mungkin terjadi. Bahkan ia memprediksikan bahwa hal ini akan mulai marak pada tahun 2050-an. Mekanismenya sendiri bisa melalui sebuah transmisi gelombang atau menancapkan sebuah kabel langsung dari kepala ke otak. Pacaran dan menikah dengan robot Di banyak film, robot di masa depan sering diceritakan sebagai penghancur manusia. Tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena robot jahat adalah murni spekulasi yang ngawur saja. Alih-alih melakukan hal-hal jahat, robot di masa depan akan jadi pembantu manusia nomor satu. Mulai membangun konstruksi, pekerjaan rumah tangga, asisten pribadi, bahkan mungkin juga jadi pasangan hidup. Nantinya para robot akan dikemas menyerupai manusia. Tak cuma dari bentuk saja, tapi hal-hal lain mulai perasaan sampai emosi. Tahun ini saja sudah ada prototipnya di Jepang. Aka tidak heran kalau di masa seribu tahun lagi, bakal susah membedakan mana manusia dan robot. Kematian dan umur sudah bukan lagi untuk ditakuti. Teknologi anti penuaan mungkin hanya ada di krim atau bedak. Namun di masa mendatang, bentuknya sudah lain dengan implementasi yang berbeda pula. Nanobot alias mesin berukuran sangat kecil akan jadi andalan manusia untuk kembali meremajakan diri. Nanobot ini akan bertugas untuk masuk ke dalam tubuh dan kemudian melakukan banyak hal. Mulai membersihkan sel dari patogen sampai memperbaiki susunan DNA. Alhasil, manusia pun takkan pernah terkena penyakit. Di masa depan, tua dan kematian bukan lagi sesuatu yang ditakutkan. Perkembangan bioteknologi juga pasti akan makin canggih lagi. Sehingga bisa membuat manusia bisa hidup sangat panjang. Akan ada masa di mana otak dan robotik akan tergabung. Otak ini sendiri tak mesti berbentuk organ, tapi bisa berbentuk data-data yang berisi memori. Jadi, ketika seseorang meninggal, memori otaknya bisa dipindahkan ke media lain. Secara harfiah mungkin mati, tapi tidak soal fungsionalitasnya sebagai manusia. Lautan akan sepenuhnya bisa ditanami. Dalam pikiran kita laut mungkin hanya bisa dimanfaatkan dengan mengeksploitasi kekayaan yang ada di dalamnya saja. Padahal, dengan teknologi kita bisa memanfaatkan laut dengan lebih baik lagi. Misalnya memakai luas wilayahnya menjadi lahan pertanian. Memang terdengar seperti menghayal, tapi di masa depan mungkin saja hal tersebut benar terjadi. Para ahli sendiri berpendapat jika yang seperti ini pasti akan terjadi. Itu disebabkan karena kenaikan jumlah umat manusia yang mungkin di masa depan nanti akan mencapai angka belasan miliar. Makanan tidak cukup hanya ditumbuhkan di daratan saja, dan akhirnya dimanfaatkanlah lautan sebagai lahan. Teknologi pertanian masa depan juga diperkirakan sudah cukup canggih untuk merealisasikan hal tersebut. Nah, prediksi atau perkiraan di masa depan mana yang kira-kira lebih masuk akal untuk terjadi? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.